Pemkap Karawang, Jawa Barat menggelar mudik gratis ke delapan kota. Sebanyak 450 warga telah mendaftar dari 500 kuota yang disediakan, Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Karawang Yunus Kusriwanto mengatakan, 10 kota tujuan mudik gratis Pemkap Karawang kali ini Cirebon, Kuningan, Garut, Tasik Malaya, kemudian ke Jawa Tengah Kebrebes, Pemalang dan Pekalongan, katanya, Rabu, 5 April 2023. Yunus menjelaskan, pendaftaran mudik gratis sudah dibuka sejak 30 Maret 2023 lalu, kemudian, para peserta harus mendaftarkan ulang di tanggal 10 April 2023 hingga 17 April 2023, setelah daftar ulang mereka akan mendapatkan tiket. Kemudian keberangkatan akan dilakukan hari Rabu 19 April 2023 di Plaza Pemkap Karawang. Katanya, untuk delapan kota itu, kata Yunus pihaknya telah menyediakan 10 bus dengan 500 kuota, tujuannya kita ingin pemudik di Karawang menggunakan bus tidak menggunakan sepeda motor, ujar Yunus. Selain itu juga kita bertujuan memberikan bantuan untuk mudik lebih awal, serta kita tahu juga setelah 2 tahun COVID. Banyak yang tidak mudik. Katanya, sementara saat ini yang sudah mendaftarkan mudik gratis sudah sebanyak 450 orang, warga yang ingin mendaftar bisa mendatangi lantai 3 kantor di Sukarawang di gedung Pemkap 2. Kemudian keberangkatan hari Hatu, jam 7 sudah ada di Plaza Pempa. Kita registrasi lagi, memastikan jauh-jauh orang infopulik yang ingin mendaftarkan mudik gratis. Kuotanya tadi 500 orang ya? Betul, 500 orang. Untuk delapan? Kota tujuan. Berarti pendaftaran di mana kan? Pendaftaran di Pempa 2, lantai 3, antaranya perhubungan di Kota di Karawang. Berarti tujuannya apa sih tadi? Untuk tujuannya, delapan kota itu diantaranya Cirebon, Mudingan, Garut, Tasik, Malaya, Brebes, Tegal, Kemalai, dan Berkawangan. Kalau ininya kan tujuan Pemda mengadakan mudik gratis ini apa sih? Untuk tujuan kita mengadakan mudik gratis, untuk pertama, masyarakat kerawang melaksanakan mudiknya tidak menggunakan sepeda motor. Jadi meminimalisir ketika kecelakaan. Dan membantu masyarakat kerawang yang tahun kemarin tidak mudik, dikenakan pandemi COVID-19, di tahun sekarang kita fasilitasi untuk bisa mudik. Termasuk ke mudik lebih awal ya? Iya betul. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!